Kisah Aisyah Binti Abu Bakar Istri Terkasih Rasulullah SAW Aisyah merupakan satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW yang berstatus gadis ketika dinikahi oleh beliau Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah ketika usianya masih 6 tahun Namun mereka baru tinggal bersama dalam satu rumah ketika Aisyah berusia 9 tahun Aisyah lahir pada bulan Syawal tahun 5 ke Nabiya Ia memiliki nasab yang sangat terhormat yakni ayahnya adalah seorang Abu Bakar As-Siddiq Yang mana beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sedangkan ibundanya bernama Umurma Aisyah kecil tumbuh menjadi anak yang solehah berkat didikan ahlak mulia dari kedua orang tuanya Meskipun lahir di Mekah Aisyah tidak pernah terpengaruh dengan budaya jahiliyah Yang dilakukan masyarakat Quraish pada umumnya Karena ia telah mengenal agama Islam sejak Aisyah Rahya Sebelum Rasulullah SAW melamar Aisyah Rasulullah SAW telah diperlihatkan sosoknya dalam mimpi beliang Sebagai mana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah RA Rasulullah SAW bersabda Engkau pernah diperlihatkan kepada aku dalam sebuah mimpi Sebelum aku menikahimu selama tiga malam Aku melihat malaikat membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra Maka aku berujak padanya singkaplah kain ini Maka ia menyingkapi Dan ternyata itu adalah engkau Maka aku berkata Jika ini dari Allah Maka dia akan menjadikannya nyata Ternyata mimpi tersebut merupakan suatu pertanda dari Allah SWT Bahwa pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah Telah ditakdirkan olehnya Kemudian datanglah seorang sahabiah bernama Khaulah binti Hakim Khaulah ini adalah wanita yang pernah mengenalkan sosok saudah binti Zam'ah kepada Rasulullah dulu Nah dan kali ini Rasulullah meminta Khaulah untuk menanyakan perihal lamaran beliau kepada pihak keluarga Aisyah Kemudian Khaulah menuturkan Aku kemudian pergi untuk menemui Umuruman Lalu aku berkata padanya Wahai Umuruman Kebaikan dan keberkahan apa kiranya yang Allah masukkan ke tengah-tengah keluarga kalian Rasulullah menyuruhku agar melamarkan Aisyah untuk beliau Aku menyetujuinya Tapi tunggu sebentar Abu Bakar sebentar lagi akan datang Kata Umuruman Tak lama setelah itu Abu Bakar pun datang Lalu Khaulah kembali berkata kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar Kebaikan dan keberkahan apa kiranya Yang Allah masukkan ke tengah-tengah keluarga kalian Rasulullah menyuruhku supaya melamarkan Aisyah untuk beliau Namun Abu Bakar berkumam Apakah Aisyah pantas untuk beliau Sementara Aisyah adalah putri saudaranya sendiri Setelah itu Khaulah kembali dan menyampaikan perkataan Abu Bakar kepada Rasulullah Beliau pun bersabda Kembalilah kepada Abu Bakar Dan sampaikan padanya Engkau adalah saudaraku Dalam Islam Dan aku adalah saudaramu Dan putrimu layak untukku Pernikahan diantara Rasulullah dan Aisyah Terjadi tiga tahun sebelum peristiwa hijrah beliau ke Madinah Mahar pernikahan yang diberikan Rasulullah untuk Aisyah Yakni sebesar 500 dirham Setelah akad nikah selesai Aisyah tidak langsung tinggal bersama dengan Rasulullah Beliau menitipkan Aisyah kembali kepada ibunya Dikarenakan usia Aisyah yang masih belum balik Aisyah merupakan gadis yang sangat cerdas Tanda-tanda kecerdasannya telah muncul sejak masa kanat-kanat Aisyah memiliki rasa keinginan tahuan yang besar Ia mampu mengingat dengan baik apa yang dilihatnya Dan hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah SAW Ketika beranjak dewasa Aisyah memahami hadis-hadis tersebut Meriwayatkannya dan menarik kesimpulan darinya Ketika usia Aisyah telah beranjak 9 tahun Aisyah memasuki kehidupan rumah tangga bersama Nabi SAW Dimana dalam kehidupan rumah tangga mereka Sangat jauh dari kata mewah Rasulullah selalu mengajari Aisyah untuk bersikap zuhud Dan hidup sederhana Meskipun sederhana Aisyah tidak pernah mengaluh sedikitpun kepada Rasulullah Bahkan ketika Aisyah mendapatkan rezeki Ia lebih memilih untuk menyedekahkannya kepada orang yang lebih membutuhkan Nah melalui kebiasaan ini Aisyah tumbuh menjadi wanita muslimah Yang kona'ah Pandai bersyukur Dan tangguh dalam menjalani kehidupan Rasulullah pun memiliki panggilan kesayangan Untuk Aisyah Yaitu Kumairah Yang berarti wanita berkulit putih Sehingga tampak rana merah di putihnya Ada pun gelar lain yang terselat Pada Aisyah Yakni As-Siddiqah Yang artinya wanita yang selalu berkata jujur Sama seperti gelar yang terselat pada ayahnya Yakni Abu Bakar As-Siddiq Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah Tak kunjung dikarunai keturunan Kenyataan tersebut cukup mengganggu perasaan Aisyah Karena ia sangat mendambakan putra dan putri dari beliau Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya Kenakanlah kunyah keponakanmu Yakni Abdullah bin Subair Umu Abdullah akhirnya menjadi kunyah bagi Aisyah Hal tersebut semata-mata dilakukan Aisyah Untuk mencurahkan perasaan keibuannya Yang selama seluruh puluh tahun hidup bersama dengan Rasulullah Tanpa dikaruniai keturunan Aisyah telah banyak menyerap ilmu dari beliau Aisyah dengan kecerdasan intelektualnya Mampu menguasai hampir seluruh bidang keilmuan Di saat usianya masih tergolong sangat muda Dengan semua ilmu yang ia miliki Aisyah RA mengabdikan hidupnya untuk mengajar umat Hal ini terjadi setelah Rasulullah SAW wafat Keberadaan Aisyah layaknya sebagai pengganti Rasulullah Dalam membimbing umat Islam Hal ini dikarenakan Aisyah sedikit banyak Menjadi saksi mata turunnya wahyu kepada Rasulullah Aisyah adalah orang yang sangat luas pengetahuannya Para sahabat senior pun sering datang untuk bertanya Ataupun berkonsultasi kepadanya Mengenai banyak ilmu Seperti Tentang Al-Quran, Hadis, Fikhi, Kiyas, Tauhid, Akidah, dan lain-lain Dalam sejarah Islam Aisyah tercatat sebagai perawi wanita dari kalangan sahabat Yang paling banyak merewayatkan hadis Yakni sebanyak 2.210 hadis Di penghujung hayatnya Aisyah meninggal dunia Di Madinah pada malam selasa tanggal 17 Ramadhan 57 Hijriah Pada masa pemerintahan Mu'awiyah Di usianya yang ke-65 tahun Aisyah pernah berwasiat Untuk disolati oleh Abu Hurairah Dan dikuburkan di pekuburan Baki Pada malam itu juga Semoga Allah SWT meridui Aisyah Dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi rop Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!